assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas kembali tipe modul discharge tipenya HW586 versi 3 dan disini sudah tertulis lengkap sebetulnya tegangan maksimum 15 volt arus maksimum 3 ampere dan bisa mengukur sebanyak 999 ah kemudian ini positif yang paling ujung positif beban kemudian ini positif input baterai akan dicek kemudian ini negatif baterai dan negatif beban Oke yang bertanya pertama Apakah ini bisa digunakan untuk mengetes kapasitas aki tentu bisa karena ini maksimum 15 volt nanti akan saya buktikan eh kemudian cara penggunaan beban prinsipnya arus maksimum yang mengalir dalam tes disjak tidak boleh melebihi 4,2 dibagi 3 ampere jadi kalau ini lithium dengan tegangan 4,2 maka besar resistansi beban ini tidak boleh melebihi 4,2 dibagi 3 ampere Hai contoh disini saja nih dari asli penjualnya 7,5 Ohm dan di paralel ini maksudnya 7,5 Bila diparalel resistor nilainya menjadi 3,75 Ohm artinya arus maksimum sekitar 1 ampere jadi secara teori bila pabrikannya saja menjual dengan arus 1 ampere jadi amannya kalian akan beri beban 1 ampere Oke untuk akhirnya nanti akan saya tunjukkan saya akan tunjukkan dasarnya saja jadi ini modul ini menggunakan eh sumber 5 volt charger Oke saya pasang baterai dahulu jangan sampai terbalik kemudian sumber catunya Oh ya sebelumnya kita lihat dahulu spesifikasi dari salah satu penjualnya Oke ini salah satu spesifikasi dari pihak penjualnya tipenya JB2L3 lithium ion discharge tester kemudian tegangannya bisa sampai 15 volt maksimum 3 ampere pengukuran maksimum 9999 AH input untuk modul maksimum 6 volt dayanya 70 miliampere resolusi 0,01 volt kemudian tidak ada lagi yang penting Oke kita lihat indikator error errornya kalian lihat error kode bila display tertulis error 1 artinya baterai voltage di atas 15 volt jadi maksimum 15 volt kemudian error 2 baterai voltage rendah artinya nih set tegangan minimum baterai error 3 baterai tidak dapat mengukur error 4 bila terjadi over current di atas 3,1 ampere oke yang lainnya bisa kalian baca kita praktek saja kembali Oke Bro setelah kita pasang seperti ini kalian perhatikan setnya mudah sekali bila ini terhubung saya hubungkan maka di sini terbaca 4,1 volt artinya tegangan baterai 4,1 volt kemudian untuk menset kita ingin discap sampai tegangan minimum berapa seperti yang kita ketahui tegangan lithium minimumnya jangan lebih kecil dari 2,6 jadi kita set 2,6 kecara setnya kita kalian perhatikan jadi ini tegangan baterainya saya tekan yang tengah atau plus tertulis P 001 kemudian kita atur sampai 2,6 jadi ini P0 maksudnya Oke seperti ini jadi baterai ini akan dites discharge mulai tegangan tegangan maksimum sampai tegangan 2,6 sudah kita tekan yang oke Hai dia langsung bekerja kalian perhatikan ini aha artinya kapasitas yang sedang diukur kemudian yang tengah Ampere ini Ampere kemudian yang bawah menunjukkan tegangan kalian lihat tegangan langsung turun harus sekitar 1,0 lihat besar arusnya 1,05 dan besar ah hanya 6 mili aha Oke kemudian kita kita tinggal tunggu saja nanti otomatis bila sudah selesai display ini akan berkedip dan datanya menunjukkan besar kapasitas baterai yang kita tes paham ya Bro mudah sekali Oke tidak saya coba saya hanya ingin merubah beban saja ini saja sudah hangat jadi saya mencoba baterai dengan beban yang lain tentunya saya rakit dahulu Oh ya saya tunjukkan dahulu bagaimana bila sudah penuh jadi ini kita anggap saja putus saya putus saja kalian perhatikan dia akan berkedip seperti ini dan data ini menunjukkan besar ah yang kita tes Oke kita coba saja baterai dengan beban yang berbeda saya lepas dahulu Oke Bro sudah ini positif baterai yang tengah ini negatif baterai saya saya pasang di negatif baterai saya manual saja kemudian bebannya saya menggunakan lampu saja Oke ini kemudian saya beri terlihat dulu saya beri catuh jadi tegangan baterai menunjukkan 12,67 terlihat kemudian yang kedua yang kita atur setelah tahu tegangannya kita atur besar tegangan minimum jadi kita set tegangan minimum bisa tekan yang positif kemudian kalian atur sampai di 12 volt ini saran saya 12 tapi jangan lebih kecil di 12 volt saja jadi bila 12 volt dia akan terhenti otomatis Oke sudah kita tekan lambang oke nya biarkan langsung menyala Oke jadi ini bebannya bila satu lampu 700 kita buat saja satu setengah ampere kalian perhatikan besar arusnya nanti 702 1,4 kalian lihat terlihat lu tidak terlihat terlihat ya bro ah hanya 15 tegangan 12,1 dan arus 1,4 dan biarkan sampai selesai nanti pada saat tegangan baterai 12 volt dia akan berkedip dan indikator AH menyala artinya besar kapasitas discharger yang terbaca paham ya bro tidak saya tes sampai selesai dan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.